Halo co-friends, disini kita memiliki soal yaitu diketahui ayah mempunyai tali rafia sepanjang 254 cm lebih 6 mm akan dicari yaitu panjang setiap potongan tali rafia setelah dipotong menjadi 5 bagian sama panjang nah berarti disini kita harus mencari terlebih dahulu panjang talinya yaitu bisa dituliskan menjadi 254 cm ditambah 6 mm nah cuman kita lihat disini bahwa satuannya itu berbeda ada yang dalam cm dan juga ada yang mm sehingga kita harus samakan terlebih dahulu untuk satuannya nah kita bisa menggunakan tangga satuan panjang yaitu seperti ini dimana setiap menuruni satu tangga yaitu dikali 10 dan setiap naik satu tangga yaitu dibagi 10 nah kita akan mengubah untuk mm menjadi cm terlebih dahulu maka berubah berawal dari sini kemudian akan dijadikan menjadi cm ini berarti naik satu tangga sehingga ini kita lakukan dengan membagi 10 atau kita bisa hitung secara bersusun yaitu kita tuliskan 6 dibagi dengan 10 nah 6 bagi 10 yaitu tidak bisa maka kita tuliskan 0 kemudian 0 kali 10 itu adalah 0 kita kurangkan ini turun 6 nah kemudian kita tambahkan koma dan disini kita tambahkan 1 0 sehingga menjadi 60 kemudian 60 bagi 10 itu dapat 6 atau disini kita bisa juga kalikan 6 kali 10 itu 60 dan ketika dikurangkan maka menjadi 0 dengan demikian disini 6 mm dibagi 10 itu sama dengan 0,6 cm nah kita ganti nilai 6 mm tadi menjadi 0,6 cm nah kemudian kita jumlahkan karena satuannya sudah sama berarti kita bisa tulis 254 ditambah 0,6 nah kita tuliskan seperti ini ya ko friends kemudian ini 6 4 tambah 0 itu adalah 4 komanya disini kemudian 5 dan disini 2 sehingga menjadi 254,6 cm kemudian yaitu kita lakukan lagi pencarian untuk panjang potongan tali setelah dibagi menjadi 5 bagian sama panjang nah oleh karena pada soal yaitu terdapat kata disini kira-kira hal ini berarti kita akan lakukan pembulatan terlebih dahulu untuk perhitungannya yaitu perlu ko friends ingat kembali bahwa langkah pembulatan desimal kesatuan terdekat itu ada 2 langkah yang pertama garis bawahi angka satuannya yang kedua lihat angka sesudahnya jika kurang dari 5 maka bulatkan ke bawah dimana angka satuannya tetap dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 dan sebaliknya yaitu jika nilai angka sesudahnya lebih besar atau sama dengan 5 maka bulatkan ke atas dimana angka satuannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 nah kita lihat disini yaitu untuk 254,6 dimana 4 ini merupakan satuannya dan 6 itu adalah angka setelahnya dan 6 ini nilainya lebih besar atau sama dengan 5 sehingga kita lakukan pembulatan ke atas dimana angka satuannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 atau ini bisa dituliskan menjadi 255 cm nah setelah dilakukan pembulatan maka kita bisa tuliskan juga ini menjadi 255 cm dibagi 5 nah kemudian ini kita lakukan pembagian secara bersusun yaitu 255 dibagi 5 nah kita mulai dari 25 bagi 5 itu nilainya adalah 5 atau sama saja ketika kita kalikan 5 kali 5 itu adalah 25 kemudian kita kurangkan maka menjadi 5 5 bagi 5 itu adalah 1 atau sama saja dengan 1 kali 5 itu adalah 5 kemudian kita kurangkan menjadi 0 sehingga panjang potongan tali ini yaitu dikira-kirakan sebesar 51 cm nah mudah kan ke friends? tetap semangat ya belajarnya sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati